dan itu dia run akan kulakukan semuanya untukmu termasuk uangnya mau diapain ya mau dipakai buat menikahkan seseorang mau dipakai buat nabung mau dipakai buat investasi gak tau apakah itu satu hal yang umum yang kita bicara soal uang dan menabung dengan kebiasaan kita ngomongin soal uang dan sampai datang buat kamu yang baru gabung selamat malam yang join di yang on top ataupun yang lagi ikutan live di instagram yang dengerin di Medan Jakarta, Bandung, Indramayu, Jakarta, Semarang, Solo Surabaya, Denpasar, Makassar, dan Banjarmasin selamat malam dan selamat bergabung karena hari ini kita akan ngomongin soal uang karena udah deket di rekir bulan dan semua orang mulai pikir oke uangnya mau diapain jadi kalau kamu ada pertanyaan barangkali whatsapp di 089 089676 892 892 sekali lagi di 089676 892 892 dan Jason are you there, Jason? ya Jason, sebelum ngomongin soal investor muda bisa cerita sedikit-sedikit tentang dirimu background-nya itu apa kok tiba-tiba bisa ngomongin uang bikin investor muda jadi awalnya emang saya SHQ-nya itu ambil jurusannya aku kanciskan keuangan aku kanciskan keuangan karena emang dari awal dari SMA waktu saya ikut olimpiaga sains nasional ekonomi jadi saya punya passion banget dibigang masalah semua yang berbau ekonomi uang kayaknya saya merasa itu hal yang wow banget bagi saya dan kebukulan waktu itu pambang saya adalah salah satu pambang yang menurut saya profesinya paling berbeda sama orang kuasa saya dan semua pambang saya yang lainnya karena dia ingin kerjanya di Amerika sebagai full-time investor di Wall Street dia gak punya bisnis, dia gak punya kantor dan dia hidupnya hanya dari investasi saham aja nah itu adalah sesuatu yang menginspirasi saya wah enak banget ya pambang saya lain pusing ngurusin pabrik mungkin orang kuasa saya pusing ngurusin karyawan dia hanya di depan laptopnya yang berjumlah 6 merayak dan yaudah dia hanya kerja dari jam 9 pagi saat berusaha efek Amerika buka sampai jam 4 sore dan itu saja yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun dan waktu itu dia mulai investasi saham pertamanya pas dia mencapai posisi direktur di salah satu bank di Hong Kong dan dia resign dari bank tersebut dan dia tinggalkan semuanya hanya untuk menjadi full-time investor jadi itu suatu hal yang waktu itu saya sebagai enak muka merasa apa sih yang namanya saham apa sih saya pengen tahu lebih lanjut apa yang namanya saham jadi saya S1 habisnya saya lanjut S2 di UK, di Inggris sambil saya bangku terbuka besar Republik Indonesia saya sambil magang menjadi ekonomik analis di sana jadi saya makin tahu lebih lanjut lagi tentang apa itu investasi yang saham habisnya ya pas saya pulang ke Indonesia saya menemukan suatu hal kalau di Amerika, kalau di Eropa mungkin banyak anak muda yang sudah lumayan paham sama apa yang namanya investasi reksadana, dana pensiun pas saya pulang ke Indonesia saya melihat banyak banget orang yang ruta dan benar-benar blank sama apa yang namanya saham jangan kan saham asuransi saja masih banyak yang salah mengerti bahkan deposito pun mungkin beberapa daerah di Indonesia mereka tidak tahu apa itu deposito karena itu hal yang sangat umum jadi yang masalahnya inklusi keuangan itu di Indonesia masih sangat rendah bahkan waktu itu saya sempat baca berita dan saya baca data dari otorikat jasa keuangan bahwa hanya 1% dari warga negara Indonesia yang punya rekening saham padahal di Amerika jumlahnya sudah mencapai 50% di negara Asia seperti sekarang sudah 35% Malaysia 35% Singapore 30% Indonesia hanya 1% padahal ada negara yang besar tapi kita benar-benar buka sama yang namanya keuangan jadi akhirnya itu yang membuat saya ingin membuat suatu komunikas dimana saya bisa mengajarkan anak muda tentang konsep-konsep keuangan terutama saham, pasang muda karena emang passion saya gitu oke wow seru ya ternyata itu salah satu fakta bahwa cuma 1% warga negara Indonesia yang tahu yang berinvestasi tahu dan berinvestasi iya yang punya dan punya tapi kalau di mungkin kalau bisa cerita sedikit investor muda ini dibikin kapan? investasi rumah gua itu sebenarnya adalah suatu hal yang iseng dan saya gak nyangka menjadi sebuah movement karena waktu itu awalnya saya baru pulang dari saya baru lulus kuliah dan saya pulang ke Indonesia dan ada 3 teman SMA saya membuat suatu grup di grup lain yang mana karena waktu itu saya terjadi salah satu sekuritas sebagai analis saham jadi mereka membelajar saham jadi oke oke saya yang bikin grup iseng yang mana saya bisa share saham apa yang bagus bagaimana cara investasi saham dan mereka mulai invite kemennya yang lain mulai invite kemennya sampai grupnya itu dari 4 orang jadi 500 orang dalam waktu 2 bulan dan disitu saya bisa ngomong saham tiap hari akhirnya disitu terus kenapa kamu gak bikin seminar saja kenapa kamu gak bikin sebuah seminar yang rutin supaya orang bisa datang dan disitu menciptakan investasi tanpa sengaja ya akhirnya sampai sekarang saya masih rutin membuat edukasi ke beberapa kampus yang bikin seminar secara konsisten karena gak sengaja itu akhirnya kadang-kadang malah yang gak disengaja itu tapi niatnya niatnya baik niatnya baik jalan oke alright untuk kita emm saya pengen gali lebih jauh soal investor muda abis ini jadi power people please stay tune karena abis ini jason gozali founder dari investor muda dan akan saya tanya-tanya lebih lanjut sebenarnya saham investasi itu apa aja sih buat kamu yang 99% yang kurang paham mungkin so please stay tune tetap di follow talk ispirawin yamata